Ya oke, selamat siang semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan asisten program studi teknik geologi. Jadi mungkin ini pertama kali kita berkumpul untuk seluruh asisten ya. Kalau mungkin di dalam lingkup yang lebih kecil, dalam lingkup lab itu mungkin sering seperti itu. Ya, mohon izin Bu Kaprodi dan Bu Elisabeth. Jadi agenda kita hari ini adalah menyongsong semester genap 2020-2021 terhadap pelaksanaan praktikum melalui sistem daring. Seperti itu. Oke, jadi sebelumnya seiring berkembangnya unsri juga sedang menata. Seperti itu. Jadi kalau sebelumnya semester lalu mungkin di awal para asisten itu bisa terlibat menjadi teacher. Oke, jadi bisa mengisi konten dan sebagainya. Hanya saja ternyata semakin ke sini kalau dari tim pelaksana e-learning itu dari purpose itu tidak masalah. Hanya saja ternyata ada etika. Etika terkait dengan oleh lembaga penjaminan mutu pendidikan unsri. Jadi di email kalian, identitas kalian dalam daring itu kan terteras bagi student. Oke, jadi khawatirnya nanti kalau ternyata di kemudian hari pelaksanaan seperti ini tetap terlaksana. Asisten sebagai teacher seperti itu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Sehingga unsri mengambil keputusan, asisten tetap asisten dan hanya sebatas di non-editing teacher. Jadi hanya bisa memantau saja. Jadi tidak bisa menambah konten atau mengedit seperti itu. Oke, sehingga PSTG mengambil langkah itu menurut saya karena kalau harus dosen yang mempersiapkan itu dirasa nanti menjadi penghambat dalam pelaksanaan praktikum seperti itu. Kalau sedikit nunggu dosen, sedangkan dosen sendiri pun satu semester saja ada mengajar empat, bahkan lima MK seperti itu. Jadi untuk manajemennya itu yang dikhawatirkan akan menghambat. Sehingga ini ada akun pakai punya Bu Idar. Usernamenya Idarwati.atft itu ada di chat. Pasnya I besar, bukan L ya itu. Itu I. I besar D, jadi apa namanya, akronim dari Idar seperti itu. Id 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu bisa digunakan ke, jadi kalau kalian sebagai asisten, mau ngajar, atau mau ngisi konten, atau mau memberi tugas, itu menggunakan akun ini. Seperti itu. Karena itu sudah teacher. Berikutnya nanti kita akan pelatihan, mau ngisi konten, gimana itu Pak? Makanya kita pertemuannya hari ini adalah agendanya itu, pelatihan teknis untuk persiapan kalian mengisi konten di e-learning. Sebelumnya ini ternyata geotek itu belum membuat, mungkin Bu Nani belum sempat untuk membuat MK geologi teknik. Jadi ini asisten geologi teknik ini ada banyak, itu bisa berjibaku salah satu saja. Ini ada request course, itu ada di petunjuknya di sini. Itu ada PDF, kalau mungkin kurang itu ada video tutorialnya. Seperti itu ya. Sementara ini, mungkin saya izin share screen. Ini kita langsung. Oke. Oke, ini bisa terlihat ya. Tes-tes. Bisa Pak. Oke, sip. Siap. Nah, ini jadi ninsalnya praktikum geomorphologi. Siapa tadi? Sili dan kawan-kawan. Oke. Di sini sudah saya add namanya. Gimana dia ternyata? Sebentar, saya add dulu. Jadi bisa. Nanti kalian bisa masuk dengan Idarwati. Oke. Idarwati nanti klik di My Course ini. Oh, ini sudah saya record, Dom ya. Sudah? Sudah ya? Sudah. 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 Nah, ini kalian bisa, kan Idarwati. Idarwati itu nanti, kori bukan hanya mineral. Nanti, apa namanya, Sili juga pakai Idarwati di geomorpho, seperti itu. Nah, itu silakan kalian nanti ke My Course. Ini nanti merujuk langsung. Jadi kayak si Gusti nanti cari praktikum metodologi, seperti itu. Oke. Ini sudah saya add semua. Nah, nanti tinggal milih, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah langkah pertama adalah menyiapkan, contoh, ini praktikum mineralogi ya. Kita, apa namanya, buat demonya. Oke. Paling pertama itu adalah absen. Presensi. Eh, maaf. Sebelum presensi adalah, paling pertama itu adalah enrollment method. Oke. Nah, ini enrollment method. Jadi, enrollment method ini, ini bukan kelas ya. Kelasnya itu nanti di grup. Oke. Enrollment method ini, ini itu sebagai daftar peserta. Jadi nanti dibuat. Mana ini? Sorry. Saya back dulu. Jadi nanti kita agenda kita ini nanti, apa namanya, enrollment method. Kemudian grup, kemudian presensi, baru ngisi konten. Nah, ini enrollment method, ini. Ini jadi nanti ditulis, misalnya ini apa, mineralogi. Prag mineral 2021. Nanti tahun depan, prag mineral 2022. Prag mineral 2023. Gitu terus. Oke. Tapi nanti kalau kori semester ini sudah membuat konten di e-learning, nanti tahun depan itu enggak perlu buat lagi. Seperti itu. Oke. Jadi ini, ini pakai daftar pesertanya lah. Oke. Jadi ini dibuat. Nanti ini prag. Mineral 2021. Seperti itu. Nah, ini enroll key-nya. Oke. Ini yang sering, bahkan dosen-dosen juga sering ini. Enroll key-man-nya ini yang simple saja. Mungkin PR, min. Seperti itu. Oke. Ini harus di yes bawahnya. Di yes. Oke. Nah. Ini harus di yes. Rasanya harus ada nomor. Oke. Harus ada alfabetik, harus ada nomor, dan sebagainya. Ini di yes. Oke. Nah, ini yang diaktifkan ini. End date-nya. Jadi kalau start date-nya sekarang, end date-nya ini nanti di, kan sampai semester ini. Berarti sampai Juni. Seperti itu. Oke. Sudah. Di save change. Oke. Nah. Ini kodenya paling tidak harus sama. Enroll key-nya ini. Oke. Ini harus sama. Nah. Sudah. Jangan lupa, ini-nya dibuka. Oke. Ini ada enable. Nah. Ini ada disable. Seperti itu. Jadi nanti kalau praktikum mineral 2022, ini-nya dimatiin. Nggak usah dihapus. Yang 2021 dimatiin. Jadi peserta yang terdaftar di 2021 ini nggak bisa akses e-learning ini. Nggak bisa akses praktikum mineral ini. Oke. Itu sudah. Sekarang masuk ke grup. Ini harus disampaikan. Grup ini, ini ada kodenya. Kalau di mana tuh? Sebentar. Sebentar ya, saya buka ini dulu panduannya. Sementara itu mungkin kalau Bu Eli ada mau ngasih arahan, tambahan? Belum, Pak. Oke. Sip. Untuk asisten, ini saya nyari ininya, Bu. Untuk SK asisten, sudah diajuin belum, Bu? Sama si itu admin? Kalau kemarin sih sudah disuruh Bu Wiwi untuk mengumpulkan ke Adit. Nah, kurang tahu apakah sudah diproses atau belum. Belum saya tanyakan lagi. Coba saya tanyakan dulu. Ya, sebentar mana nih ya. Oke, terima kasih Bu Eli. Oke, terima kasih Bu Eli. Nah, ini dia e-learning. Nah, ini nanti yang geotek bisa nyoba. Nah, jadi ini ada satu, dua, tiga. Oke, ini yang penting nih, yang nomor tiga. Karena kelasnya beda, nggak hanya, kalau kuliah enak, hanya dua, Bukit Layu, seperti itu. Nah, ini yang ketiga, yang ketiga ini, ini, semoga kelihatan atau nanti bisa lihat PPT saya itu. Oke, ini ada ketentuannya, ketentuannya itu yang ini. Oke, jadi ini 20, karena kita tahun ini kan semester angkatan 20, eh, maaf, tahun ajaran 20, 21. Oke, jadi 20, seperti itu. Nanti kalau semester ganjil, bulan Agustus, September, nanti sudah 21, seperti itu. Ini tahun ajaran 20. Oke, nah ini yang beda kan, ganjil atau genap. Karena kita masuk di semester genap, jadi dua. Oke, ini untuk lokasi digit ketiga. Aduh, gimana nih, umpah besarnya. Bentar. Oke. Untuk digit keempat, itu ada Layu, ada Palembang, gitu saja. Oke, ada Layu, ada Palembang. Jadi ada L, ada P, seperti itu. Nah, yang lima, yang digit kelima ini, ini adalah kelasnya. Kalau PSTG enak, kalau perkuliahan saya dan gue Eli enak. Hanya satu, hanya abis itu satu semua. Layu satu, Palembang satu, seperti itu. Oke, jadi meskipun dua kelas, nanti dibedakan di sini. Nah, untuk praktikum, kalian biasa menggunakan apa itu ya? Kalau saya dulu, zaman saya dulu adalah pluk. Jadi pluk satu, pluk dua, pluk tiga, pluk empat. Saya 200 mahasiswa itu biasa ada sampai enam pluk, seperti itu. Nah, nanti kalian putuskan sendiri, kebijakan asisten sendiri, silahkan. Mau ada berapa kelas, seperti itu. Oke. Kalau nggak salah, Geomorfo sudah mulai ya. Geomorfo ada berapa kelas itu ya? Saya lihat tadi. Ada enam. Ya, sip. Ya, kebetulan saya dari FT dikasih akses sebagai manager, jadi bisa memantau semua. Makanya saya tahu Geomorfo sudah berjalan atau belum. Jadi kalau ada kendala, itu memang silahkan komunikasi ke saya nantinya. Seperti itu. Oke. Ada enam ya. Nah, itu sehingga nanti enam itu kan beda-beda ya. Siapa namanya? Fadli? Layo berapa, Layo? Iya. Layo berapa? Layo lima, Palembangnya. Layo lima, Pak. Oke, Palembang? Kampus Bukit satu. Oke, berarti khusus itu? Itu dua puluh dua P satu. Oke. Dua puluh dua L satu sampai lima. Seperti itu. Oke. Ya, saya rasa tidak masalah. Balik lagi kita ke itu. Mana tadi ya? Kita di mineral ya. Oke. Nah, sekarang kita... Eh, kok mineral? Mineral ya tadi. Stratigraphy. Oh, ini grup. Oh, mineral terbuka dua. Oke. Ini. Nah, sehingga ini create group. Oke. Create group itu silahkan kalian tentukan. Kita buat demo ini satu. Nanti, apa namanya? Assistant mineral meneruskan. Jadi, grup namenya dua puluh dua layo dulu. L satu. Sudah lima. Nah, ini misalnya praktikum. Apa istilahnya? Nanti bisa diganti. Pluk. Praktikum mineral. Logi. Tidak harus diisi ini. Tapi, untuk memudahkan indra layo 1. Kelas 1. Seperti itu. Oke. Enrollment key-nya. Enrollment key-nya yang tadi. Oke. Jadi, ini tinggal ditambahin misalnya strip lagi layo 1. Seperti itu. Oke. Nah, karena ini nanti saya save change dulu ya. Oke. Saya save change dulu. Ini praktikum geomorfo yang sudah berjalan ini. Nah, sehingga nanti grup itu. Silahkan. Ini layo bagus. Ini geomorfo. Oke. Jadi, gilang abimanyu bukan kalian yang menentukan. Jadi, kalian hanya mengedarkan 6 enroll key tersebut. Oke. Nanti tergantung gilang abimanyu ini masuk kelas mana. Seperti itu. Oke. Karena ini nanti tergantung spreadsheet-nya dan sebagainya. Oh, ini Trianggara ini ya. Trianggara di... Ya, kamu hanya non-editing teacher aja jadi nanti. Asisten itu. Ya. Gimana, Bu? Trianggara itu asisten. Ya. Makanya. Jadi, nanti Trianggara jangan pakai akun Trianggara ya. Pakai akun Idarwati FT tadi. Gitu. Supaya bisa akses. Itu saya rasa... Jadi, nanti tinggal dibuat... Ini kalau mau edit tadi. Ini edit setting group. Seperti itu. Oke. Nanti yang diedarkan itu adalah yang ini. Bukan enroll K. Mana, Tri? Nah. Enroll K group-nya ini. Seperti itu ya. Apa, para asisten. Kalau yang diedarkan nanti adalah enrollment... Mana, Tri? Enroll K enrollment. Dia hanya masuk... Ibaratnya dia itu hanya masuk kampus. Tapi dia tidak masuk ke kelas. Atau dia hanya masuk ke GKB lantai 2. Tapi dia nggak masuk kelas. Kalau asisten hanya membagi di... Yang dibagi asisten, ini adalah PR Min 2021 ini. Enroll K-nya. Tapi yang group. Ini berulang kali saya sampaikan. Karena kesalahannya seringnya di situ. Seperti itu. Termasuk para dosen juga. Terakhir Pak Rendana seperti itu. Kok saya ngasih tugas kok nggak bisa ya mahasiswa? Ya. Karena Pak Rendana bagi tugasnya di grup. Oke. Tapi mahasiswa masih di... Ibaratnya masih di luar. Seperti itu. Dan begitu seterusnya. Itu saya rasa nanti bisa di... Ikuti lagi. Kemudian balik. Jadi... Oh, sorry. Jadi ini... Ini di atas ini navigasi. Oke. Ini jadi... Kalau... Ini saya jelaskan kalau misalnya mahasiswa ada problem. Asisten ada problem. Nanya saya. Saya biasanya menggunakan istilah-istilah itu. Ini nanti ada navigasi. Oke. Jadi kalau nanya. Saya suruh cek dan navigasi. Yang di sini. Ini adalah top dashboard. Oke. Nah. Yang di sini. Ini adalah side dashboard. Samping. Seperti itu. Gitu saja. Itu. Oke. Nah. Kalau mau balik cepat. Ini kita di mana? Ke navigasi saja. Sini. Oke. Yang kedua. Eh. Berikutnya. Bukan yang kedua. Yang kedua. Kalau group sudah. Karena crucialnya ada di group ini nanti. Berikutnya adalah. Presensi. Mana tadi? Presensi. Praktikum. Nah. Kalau geomorfo apakah sudah ada presensinya? Kita cek. Sudah ada. Sip. Mungkin Bu Nani ini yang buat. Gitu. Oke. Presensi. Jadi ini setelah kalian masuk. Oke. Ini jangan lupa di turn editing on. Oke. Ini untuk ngedit-ngedit. Seperti itu. Ini fungsinya supaya tidak tergeser-tergeser. Seperti itu. Nah. Ini kalau HP itu di lock. Oke. Nah. Ini. Yang di sini. Satu. Dua. Tiga. Ini nanti masih bisa ditambah sampai 14 pertemuan. Saya contohkan. 14. Sudah 4. Berarti 10 lagi. Oke. Topics. Oke. Nah. Ini. Sudah ada 14 pertemuan. Ini bisa diedit. Oke. Bisa diedit. Misalnya topik satu tentang mineralogi apa? Kristal. Sistem kristal mungkin. Sistem kristal. Seperti itu. Sesi satu. Sistem kristal. Nanti disamakan ya. Oke. Nah. Sebelum ke situ. Kita di atas dulu. Jadi di atas ini buat pengumuman-pengumuman. Jadi ini kepalanya. Oke. Kepala-kepalanya ini. Ini biasa kalau saya dengan rekan-rekan dosen. Menggunakan. Menaruh. Ini buat pengumuman. Announcement. Atau misalnya buat apa lagi. Minggu depan kita UTS. Biasa ditaruh di sini. Seperti itu. Kemudian presensi. Oke. Kemudian berikutnya adalah link. Link zoom. Seperti itu. Oke. Nanti link zoom saya sampaikan. Saya ajarkan. Pertama kita ke presensi dulu. Nah. Ini. Eh sorry. Saya kelewat. Ini add activity or resources. Oke. Di add. Oke. Nah. Ini presensi itu adalah attendance. Oke. Attendance. Diklik attendance. Nah. Ini diganti. Presensi. Oke. Misalnya. Ini dikasih keterangan saja. Apa. Presensi setiap pelaksanaan praktikum. Seperti itu. Oke. Atau jangan lupa mengisi presensi setiap pelaksanaan praktikum. Dan seterusnya. Nanti ini di display. Di display itu dimunculkan di atas. Kemudian common module settings. Nah. Ini dicek. Ini harus ada spirit group. Biasanya ada yang lupa. Jadi rajin-rajin menyetting. Seperti itu. Jadi nanti spirit itu separasi. Memisahkan. Memisahkan ke grupnya. Tadi kalau Mark Julian grup L3. Dia nanti mengisi di L3 dan sebagainya. Sudah? Oke. Kita save. And display. Oke. Nah. Ini belum. Ini baru. Ibaratnya baru membeli buku absennya. Oke. Belum presensi. Nah. Presensinya. Klik lagi ini. Oke. Add session. Oke. Ini grupnya. Karena kita baru buat grup satu ya. Nanti kalau misalnya ada enam kelas. Tadi kayak si siapa tadi namanya? Si Fadli tadi. Geomorfo. Berarti satu-satu. Seperti itu. Atau mungkin kita ke geomorfo aja. Mana tadi ya? Geomorfo. Supaya praktikum. Wah luar biasa ternyata. Oke. Sudah ada ini ya. Oke. Nanti asisten geomorfo meneruskan. Membantu buku nani ya. Oke. Kalau gitu nggak perlu lagi nih. Oke. Berarti yang tadi aja kita. Add session. Oke. Ini. 22 L1. Nah. Kelas 1 ini. Hari apa itu? Oke. Buatnya ini tidak setiap pertemuan. Tapi nanti bisa sekaligus. Oke. Jadi hari Senin ya. Mana hari Senin? Senin itu monitor mineralogi hari Senin ya. Senin tanggal 1. Oke. Jam berapa? Kelas 1? Jam 8 mungkin. Oke. Jam 8 ya. Nah sampai jam? Sampai jam? 10.30. 10.30. Oke. 10.30. Siap. 10.30. Oke. Nah ini. Ini diisi Bu Wiwi. Seperti itu. Oke. Aduh namanya Bu Wiwi. Siapa lagi? 19. Berapa ya Bu Elia? 19.59. 19.59. Supaya nanti asisten tinggal copy paste. 02. 02. 05. 05. 1.9. 8.8. Ya. 03. 03. 2. 0.02. 2. 0.02. Dipisahkan semikolon. Oke. Nah baru nama Bu Wiwi. nama lengkap. Dr. Insinyur Endang Bu Wiwi. Dia Rastuti MSC. Dia Rastuti MSC. Nah ini. Jadi ini nanti untuk kelas ini tinggal copy paste. Untuk misalnya setelah bikin grup. Kan ada nanti 22 L2, L3, L4. Seperti itu. Tinggal nanti kori dan kawan-kawan yang menentukan. Oke. Sudah itu. Ini di cek. Jadi jangan lupa ini di cek. Seperti itu. Multiple session. Nah ini. Repeat. Ini untuk mengulang. Jadi ini kan agendanya beda kalau kolokium. Kalau kolokium itu saya membuatnya one by one. Karena kan belum tentu setiap hari Sabtu ada. Seperti itu. Dan yang kolokium kan beda. Bukan siapa. Dari-deri terus. Seperti itu. Nah ini hari Senin. Setiap hari Senin. Ini repeat every one week. Oke. Nah. Repeat untilnya. Ini bisa. Di sini ada logo kalender. Sampai semester ini. Biar lebih aman lah. Akhir semester. Mungkin di 24 Mei juga enggak apa-apa. Seperti itu. Oke. 20-21. Ini di cek. Jangan lupa. Karena kalau enggak kalian ngisi absen dewe-dewe. Oke. Apa ngisi. Kalian asisten yang nyentangin satu-satu. Ini di cek. Oke. Kemudian ini di yes. Oke. Sudah. Jadi ini otomatik marking ini maksudnya kalau sampai waktu selesai dia tidak memarking. Itu nanti keisi sebagai led. Eh bukan isi. Absen seperti itu. Tidak masuk. Tidak hadir. Oke. Di add. Nah. Begitu seterusnya ya. Ini masih kelas satu. Buat lagi nanti kalau ada kelas dua. Eh mana. Aduh loading. Nah. Ini nanti isi lagi kori. Tapi kori harus ngisi buat apa tadi namanya. Grup dulu. Kelas dulu. Seperti itu. Masih di absen. Ini kalau sudah semua. Kayak bu siapa ini. Kayak ini sudah semua kan. Oh ini mungkin. Karena sudah terjadwal. Nanti bisa buat lagi. Ini. Tapi di multiple session. Siapa itu? Eh mungkin ini. Wah canggih ternyata. Ya. Oh ya. Jadi ini bisa di multiple session aja nanti. Nanti kalian bantu Bu Nani. Oke. Itu di multiple session. Oke. Berikutnya di status set. Kalian ke status set. Masih di sini. Oke. Nah. Ini. Ini ada poinnya. Kalau dosen siapa itu? Prof. Daniel itu pertanian. Kalau absen malah dia menilainya dari sini. Jadi tugas itu mudah. Kalau absen malah dinilai minus dia. Kalau nggak masuk malah minus satu. Seperti itu. Oke. Ini present. Ini available. Jadi kalau kayak batas minimal dalam menit. Dia bisa absen. Seperti itu. Jadi misalnya 30 menit. Oke. Ini nanti 90 menit. Oke. Ini excuse. Biasanya nggak perlu diisi. Kalau ada mahasiswa yang asisten yang izin ya. Oke. Itu kalian yang centangin. Seperti itu. Oke. Ini absen. Ini misalnya pelaksanaannya itu berapa menit ya. Berarti 120 menit mungkin ya. Nah. Gini. Oke. Ini di cek. Seperti itu. Jadi kalau lewat 120 menit. Dia otomatis akan ngecek. Apa namanya. Sebagai absen. Seperti itu. Ini bisa diganti. Bisa diganti hadir. Nah. Gitu. Seperti itu. Oke. Absen ini tidak masuk. Ini maksudnya. Ini dari 30 menit dari terjadwal di sesien tadi. Jadi kalau kelas 2. 9.40 sampai 11. Berarti dia. Hitungannya dari awal. Dari 9.40. Jadi kalau setengah 10. Dia otomatis. Hanya bisa ngisi absen. Delete. Excuse. Atau absen. Seperti itu. Oke. Jangan lupa di update. Sudah saya rasa. Itu yang penting nanti. Tapi bukan berarti ini clear. Pasti nanti menjumpai masalah. Silakan saja. Feel free. Untuk menghubungi saya. Berikutnya adalah ke sini. Sistem kristal. Ini mengisi kontennya. Ini yang diharapkan dosen-dosen kalau asisten hadir untuk membantu mengisi konten. Add activity. Bisa URL. Oh ya. Lupa. Nanti link zoom bisa di sini. Di URL. Seperti itu. Oke. Nanti akan dibantu buatkan link. Oke. Sampai. Sama. Multiple session juga. Sampai di hari yang sama. Seperti itu. Oke. Nah ini. Sistem kristal. Oke. Ini. Ini buat assignment. Buat mengumpulkan tugas. Oke. Saya beritahu satu-satu dulu. Ini buat chat. Ini buat upload materi. File ya. Jadi asisten yang upload materi. Kalau assignment ini student yang upload materi. Oke. Ini folder. Ini forum. Oke. Saya sering menggunakan ini dengan 18 juga untuk diskusi sebenarnya. Jadi asisten itu bisa melemparkan masalah untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa-mahasiswi. Forum. Buat forum. Lemparkan masalah. Nanti didiskusikan. Perdebatan. Perdebatan. Mereka mengukur. Menjelaskan. Seperti itu. Jadi asisten tidak perlu nimbrung. Tapi asisten hanya membaca saja. Mengevaluasi. Kalau ternyata ada yang keluar dari pokok permasalahan itu baru bisa hadir. Seperti itu. Kemudian banyak sebenarnya ini URL. Seperti itu. file ini Wikipedia. Ini ada kuis. Oke. Nanti kita ke kuis. Rasanya itu sih yang mungkin sering, yang akan sering digunakan. Seperti itu. Ini big blue button ini BBB. Ini zoomnya siapa namanya? Zoomnya unsri. Tapi kalau kalian kuliah praktikum jam 8 itu bisa. lancar. Tapi begitu nanti kasihan yang datang telat dosen-dosen itu. Karena ini menggunakan bandwidth unsri. Jadi seringnya nanti 940 ada yang nggak bisa masuk ke e-learning. Tapi Amsal bisa. Problemnya bukan di server. Tapi kampus itu penuh. Jadi e-learning ini penuh. Sesak. Bahkan kalau saya lihat nggak akan sampai 31 ribu. Seperti itu. Nah. Begitu Amsal keluar. Nanti siapa yang cepat masuk? Yang cepat reload. Nah. Itu nanti Fadli. Fadli yang masuk. Tapi nanti Gusti nggak bisa masuk. Sama. Seperti itu. Itu karena di dalam ini sering menggunakan big blue button. Oke. Jadi orang-orang. Jadi kadang ada unsur ego juga di dalam situ. Seperti itu. Jadi disarankan lebih baik biar e-learning juga stabil. Lebih baik pakai zoom atau itu. Kebetulan FT juga memfasilitasi zoom tersebut. Saya rasa itu sekarang kita ke assignment. Bisa juga ke file seperti itu untuk upload materi. Assignment. Ini assignment name. Tugas. Ini buat submit. Buat submit tugas. Jadi kalian itu memberi wadah. Nanti dikumpul di mana? Kadang ditumpuk di meja saya atau ditumpuk di meja admin. Gitu loh. Tugas kristal. Nah. Langkah baiknya kalian jelaskan. Metode atau pengerjaan sistemnya. Jadi biasa rules atau apa ya. Petunjuk lah. Petunjuknya. Tugasnya apa? Soal. Eh mungkin soal dulu. Soal. Kasih satu. Ini ada nomor. Dan sebagainya. Nanti tinggal kalian optimalkan. Kemudian petunjuk. Ini perlu. Oke. Supaya nggak bingung. Petunjuknya ini apakah di upload di mana? Seperti itu. Oke. Kalau PPT itu tidak masalah. Word tidak masalah. Tapi kalau misalnya terkait dengan video. Seperti itu. Itu sangat disarankan. Jangan menggunakan. Jangan upload file. Oke. Itu nanti. Petunjuk misalnya buat video. Buat video dalam minimal size 500 MB. Seperti itu. Apapun lah. Ini jangan lupa di display. Supaya muncul nanti di depan. Oke. Ini. Ini ada low. Kapan. Ini tugasnya. Ini misalnya untuk hari. Mana ini? Dua. Tanggal 1 besok. Oke. 1 besok sampai jam 7 pagi. Seperti itu. Ini. Bedanya due date dengan cut off date. Jadi due date ini. Batas minimal. Itu tanggal 1. Seperti itu. Cut off date. Ini batas toleransi lah. Di luar misalnya tanggal 1. Enable dulu. Mana tadi? Tanggal 1. Nah. Ini. Jadi kalau tadi jam 7. Paling tidak mungkin dikhawatirkan sinyal atau apa. Jam 12. Oke. Jam 12.00. Begitu di atas jam ini. Itu mahasiswa atau praktikan tidak diperkenankan atau tidak bisa untuk mengupdate atau mengumpulkan tugas. Seperti itu. Biasa dua hari dan sebagainya. Berikutnya. Ini. Kalau video. Ini kalian online text saja. Oke. Begitu kalian online text. Jangan lupa. Ini dikasih petunjuk. Upload di YouTube. Upload di Google Drive. Upload di Dropbox. Dan sebagainya. Oke. Kalau submisi. Ini bisa juga. Nah. Ini. Kasih file submisinya. Jangan penuh-penuh. Oke. Misalnya 20 MB. Seperti itu. Oke. Itu saya rasa. Jangan lupa. Rajin. Harus rajin mengecek common module setting. Supaya nanti itunya terpisah. Oke. Sudah. Habis itu save. Ini dicoba saja. Nanti diperbaiki ya. Siapa namanya. Corey. Nah. Oke. URL dan sebagainya. Quiz. Forum juga seperti itu. Forum itu mereka bisa buat trade. Oke. Tapi kalian buka dulu. Apa. Wadahnya itu kalian buka dulu. Seperti itu. Ini kalau file. Nah. Oke. Ini kalau file. Bisa upload file. Oke. Kalau PPT kalian itu filenya besar. Atau kalian punya materi dari buku mana. E-book mana. Oke. Itu bisa di drop di sini. Tapi bisa juga di drop di. Spice server. Unsri gak penuh. Bisa kalian upload ke e-learning dulu. Apa. Google Drive. Dropbox. Yang cloud storage lah. Oke. Kayak perpetaan kalian itu. Oke. Jadi ini nanti yang dipaste adalah linknya. Silahkan. Cermati. Materi. Berikut. Nah. Nah. Pas tuh. Seperti itu. Oke. 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 Ini linknya. Bisa juga. Ini kalau filenya kecil silahkan. Ini di choose file. Oke. Dan lainnya. Silahkan cari. Misalnya ini. behavior. Oh ini 103. Ini mungkinnya list leu ya. Oke. Ya list leu saja. Oke. Choose file. Oke. Ini nanti misalnya materi apa. Materi praktikum satu. Atau. Prak. Apa mineral. Satu. Udah. Upload file. Oke. Saya upload saja. Gak masalah. Lama juga ya ternyata. Gitu. Oke. Oke. Itu. Kemudian kita cari yang lain lagi. Ini. Bu Nani sudah sampai. Lima. Untung ya Bu Nani ya. Untuk Geomorfo ya. Siapa? Fadli ya. Karena itu kode itu nanti dipantau. Bukan dipantau. Geomorfo baru dua kali. Enggak. Itunya Bu. Kelasnya. Nanti biar diperbaiki asisten. Kode grup itu. Itu ternyata. Seperti ini. Karena statistika. Itu di unsri itu hampir 30 kelas. Nah. Makanya perlu dikode. Kemudian matemati. Bukan matematika. Apa kemarin. Oh. Bahasa Inggris. Itu sampai 163 kelas. Nah. Begitu peserta mau join. Itu dia bingung. Ini join mana? Bisa-bisa. Kalian nyasar nanti. Di mana di kelas statistika itu. Di FKM juga ada. Seperti itu. Makanya perlu dikode. Dan itu ternyata katanya sih. Akan connect dengan feeder nantinya. Oke. Jadi. Kita harus memulai. Dengan penertiban kode-kode fikasi tersebut. Editing file tadi. Nah. Ini sudah ya. Balik lagi kita. Ke praktiko mineral sudah. Oke. Ini jangan lupa di display. Common module setting. Ini bisa di. Eh. Oh ini enggak. Oke. Karena sifatnya umum. Oke. Save and return to course. Oke. Apa? Materi kristal. Nanti dirapikan. Oke. Nah. Sudah. Oke. Saya rasa demikian. Nanti bisa dicoba. Kemudian nanti bisa menjumpai masalah. Seperti itu. Oke. Berikutnya adalah sistem penilaian. Oke. Jadi ini saya ambil course saya saja. Yang sudah ada itunya ya. Mungkin apa ini. Kalau saya buka eksplorasi batu bara disini ada nama-nama. Oh geologi struktur saja. Kan enggak ada TG19 ini ya. Berikutnya adalah kalian kalau untuk menilai itu bisa dari grade book system. Bisa juga dari presensi. Jadi kalau misalnya presensi. Masuk ke presensi. Ini di report. Oke. Jadi kalau add session tadi ini. Ini kan presensi yang. Bentar. Ini kan yang kemarin ya. Oke. Report. Nah. Cara cepat menilai seperti itu. Jadi kelihatan nih. Nanti kalian geser ini. Ada nilainya nih. Nah berapa ini. Ini 66%. Seperti itu. Julian Aditama. Aditya. Ini bisa diganti. Kalau misalnya mau sesuai ngisi DPNA. Kelas Indralaya. Khusus kelas Indralaya. Ini kelas Indralaya. Balik lagi kelas Palembang misalnya. Seperti itu. Wow. Merah-merah semua ya. Ini. Nah ini. Oke. 100% nih. Berarti siapa nih. Muhammad Farhan Arnoli. Oh berarti memang rajin dia. Seperti itu. Ini ada yang nggak masuk terus. Risky Febrian mungkin dia pindah dan sebagainya. Oke. Itu satu. Kemudian. Keduanya adalah Great Book System. Jadi dengan daring ini sebenarnya lebih. Kalian banyak diperbantu. Oke. Selain menghemat kertas. Oke. Tegas transport. Nah misalnya ini. Oh sorry. All submission. Jadi ada di Great Book System ya. Masih soh sekalian. Nah ini. Jadi kelihatan yang nggak mengisi. Nggak mengerjakan tugas. Seperti itu. Ini yang lewat due date-nya tadi. Oke. Bela Octoria dia submit. Tapi telat satu jam. Dua jam malah. Seperti itu. Ini Denny Tawaf. Hannah Mardia telat. Julian Aditya telat. Dava, Farhan Arnoli. Seperti itu. Jadi kelihatan memang. Apa ya. Praktikumnya. Praktikum. Praktikan yang serius. Mahasiswa yang serius. Dalam berproses. Seperti itu. Oke. Itu kemudian. Penilaiannya sudah. Kemudian. Rasanya mungkin itu saja. Apa lagi. Oh nanti Zoom. Zoom nanti. Nanti kami bantu buatkan ya. Oke. Zoom itu. Kalau semester kemarin dari mana ya? Asisten. Itunya pelaksanaannya. Ada yang nyewa katanya Pak Steve. Dengan uang mereka sendiri. Oh iya. Nah ini kalau Bu Iwi sudah ada ini ya? Oh belum ada ya? Bu Iwi kemarin bisa itu nanti di sharing ke mana? Ke asisten katanya. Jadi nanti salah satu. Seperti itu. Jadi rasanya ada lagi nggak ya Bu Elia untuk e-learning sebelum kita ke Zoom? Saya mau nanya aja Pak Steve. Ya Bu. Kebetulan kemarin talentologi kan sudah saya buatkan. Untuk perkuliahannya menggunakan akun saya sendiri. Nah itu apakah kalau asisten saya daftarkan, saya invite gitu. Sebagai. Praktikan Bu ya? Iya. Asisten. Di akunnya Ibu Idarwati gitu boleh nggak? Boleh. Jadi mereka bisa ngerain sendiri. Iya Bu. Jadi ini memang sudah saya add ini. Bu Idarwati. Nah mana tadi? Nah ini sudah ada. Jadi mereka masuk dari akunnya Bu Idarwati. Bu Eli. Seperti itu kemarin. Terakhir apa? Solusi Jitu-nya. Untuk membantu para dosen. Dalam menjalankan. Mengatasi asisten agar bisa melaksanakan praktikum. Seperti itu. Gitu Bu Eli? Nama asisten yang sudah ada di situ nggak usah dihapus kan? Gak usah. Jadi paleontologi siapa asistennya nih? Si Li ya? Eh bukan. Siapa? Paleon Biomorfo Albas. Mana Paleon? Oh Fadli. Fadli Asidik. Fadli. Buruf M Pak. Apa? Buruf M Pak. M Fadli Pak. Oh M. Oh iya. Oke ada ini sudah. Seperti itu. Ini ya. Gak apa-apa sih Bu. Seperti itu. Oke. Kalau mau dihapus juga gak apa-apa. Dan itu silahkan. Asisten juga bisa menghapus sini. Dari akun Idarwati. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Bu Nani ada Bu Nani? Ya saya mau nanya. Ya Bu. Kemudian kan sudah dibuat grup ya. Per asisten kalau praktikum saya itu ya. Ya siap. Betul Bu. Enam grup. Nah itu untuk absennya itu per grup juga. Seperti itu yang saya buat itu atau per hari aja? Absennya. Absennya sebentar Bu. Saya ceknya Bu. Kemarin saya buatnya per grup. Kalau baiknya sih Bu itu per grup saja Bu. Nah ini per grup. Sudah per grup ini? Ya. Ini. Ini saya lihat sudah per grup Bu. Tapi ini baru sampai minggu depan. Nanti diteruskan asisten ya. Jadi asisten meneruskannya jangan satu-satu. Jadi nanti ada fitur namanya multiple session asisten. Nah ini nanti. Nanti mungkin Bu Nani untuk perkuliahan juga seperti itu. Nah ini. Ini di-repeat nanti kan hari Senin. Ini jadi sampai hari apa ini. Eh kok sampai hari apa. Sampai akhir semester kan berarti. Mungkin di 9. Ya itu. Mei kan. Nah ini yang dibedakan nanti asisten. Jadi misalnya mau ngisi LP3. Eh kelas 3. Kelas 3 ini harinya. Harinya. Eh sorry. Ini hari Senin. Waktunya yang di-share asisten. Jadi kelas 3 ini mau di jam berapa ini? Kalau tadi kelas 1 jam 8. 9.40. Kelas 3 berarti bisa jadi di 11. Atau siang mungkin. Nah 11. Seperti itu. Gitu Bu Nani dan itu. Oke. Nanti tinggal diteruskan asisten. Mungkin ini kodenya ya asisten ya. Kodenya kebanyakan. Kodenya diganti kali ya. Iya. Kemarin saya bingung. Nanti biar asisten. Sini ini. Ya. Khawatirnya tidak tercatat di mana? Di feeder nanti. Nah ini. Ini bisa di-edit nanti asisten. Jadi nanti bantu Bu Nani. Edit group. Ini berarti L1 seperti itu. Cancel. Ada lagi Bapak Ibu. Jadi kalau layu ini. Yang Palembang berapa ini? Fadli. Geomorfo. Satu aja ya? Iya Pak. Iya Pak. Asistennya cuma satu Pak. Jadi kami. Perhatikannya itu Aca Pak. Lastnya. Oh Aca ya? Lastnya tidak ada. Makanya. Seperti itu kodenya. Oh gitu. LPL Layo Palembang. Saya bingung. Jadi gimana? Kodenya berapa? Kodenya itu, itunya sih satu Bu. Jadi per kelas nanti itunya baru masing-masing. Jadi apa namanya, kelas Palembang, eh kelas Layo itu kan banyak. Jadi nanti dibagi per lima, per sepuluh misalnya. Nah nanti plug-nya itu satu-satu sih. Jadi masing-masing kelas. Jadi nanti kelas Layo ada tiga misalnya. Kelas Bukit ada dua seperti itu. Atau gimana Bu Elia? Bapak Bikin Bu Elia. Kemarin ini baginya saya per asisten. Jadi satu itu si Rina, Pak Lupa. Terus grupnya, pesertanya campur ya ini. Jadi kalau pesertanya, jadi yang Palembang bergabung dengan kelas, eh bukan bergabung dengan kelas, grupnya bergabung dengan kelas Layo ya, Fadli ya? Iya Pak, kami namanya, jadi kayak saya kan asisten Layo kan Pak, tapi anak Palembang ada perhatikan saya juga, Pak. Karena kan kami nggak merata pas Bukit cuma satu, Pak. Jadi kami ada perhatikan kelas Palembang. Berarti yang perhatikanmu berarti ada kelas Palembang, ada kelas Layo ya? Iya. Iya Pak, benar Pak. Oh gitu. Soalnya ini kode, sebenarnya nggak masalah sih. Cuma mensiasati kodenya saja. Karena kalau enam digit itu nanti nggak terekam. Atau mungkin L1, nanti baru yang terakhir baru P1 gitu kali. Soalnya ini enam digit ya. Iya, iya. Gitu mungkin Fadli ya. Oke. Jadi yang sudah berjalan nggak usah di itu, hanya kita yang mensiasati saja. Jadi ini kan udah berjalan. Terus pesertanya kan sudah ada semua, ini Fadli. Iya kan? Nanti kalau diulang lagi, selain asisten bingung, peserta juga bingung nanti kan? Praktikan. Nah, jadi saran saya mungkin kodenya saja. Jadi L1, L2, L3, L4, nanti P1 seperti itu. Oke? Untuk mensiasatinya aja itu. Gitu. Karena kalau P6, nanti yang dicari itu nanti LP3MP itu, siapa itu namanya, Bu Kiki apa? Itu nanti ngecek kok ada P6 tapi nggak ada P5, nggak ada P3 gitu. Begitu mungkin. Fadli ya. Cuma hanya kalian saja yang mensiasati. Kalau pesertanya itu nggak masalah lah saya rasa. Ada lagi, Bu Nani? Mungkin itu. Saya kodenya itu saja, Pak Stif. Cukup. Ya, sip. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada, kita menuju ke Zoom ini. Pastif, nanya lagi Pak Stif. Oke. Kalau itu kan sudah dibagi ya. Nah, kemarin karena saya bikin belum ada pembagian ke asisten, jadi saya bagi kelas itu umum saja. Jadi cuma dua, Palembang, Layo gitu. Nggak per, apa namanya, nggak perpluk, nggak per asisten. Apa itu, Bu? Paleon ya, Bu? Iya, Pratikum Paleon. Sebentar. Pluting Paleontologi. Jadi cuma dua, Pak Lembang, Indralaya gitu, Tok. Nggak per, nggak dibagi lagi kelasnya. Nah, kalau kayak gini asisten bisa, bisa mengsiasatinya. Jadi asisten masuk di enroll user. Jadi nanti buat dulu grup ini, siapa namanya, asisten. Jadi nanti asisten buat, ini di-edit dulu. Oh, kalau ada L1, LP1, nggak apa-apa. Jadi nanti di-create group. Oke. Nah, nanti di-create group, misalnya ini 22 L2 ya, seperti itu. Oke. Nah, nanti kan muncul di sini. Oke, tadi punya Bu Nani ada 6. Nah, itu nanti bisa diginiin, Bu. Di siasatinya. Jadi siapa ini namanya? R Mukti ini masuk, misalnya salah alamat. Oke. Nah, seperti ini, Bu. Jadi bisa digeser. Jadi ini student. Oke. Ini digeser. Seperti itu. Ada dua langkah. Ini Nova Hiriani harusnya dimasuk di kelas 3, nanti digeser. Seperti itu, Bu. Begitu. Atau salah, apa, berikutnya, cara berikutnya, di-user, enroll user assistant. Ini mungkin kalau buat dosen juga bisa. Contoh itu. Enroll user ini, oh ini M, masih M. Nah, ini nanti Sepriyadi. Sepriyadi harusnya masuk ke, sebentar. Masuk ke kelas 3. Nah, ini. Jadi ini ada groups. Oke. Ada pensil ini tiap-tiap itu. Oke. Ini Raihan, Kairanun. Nah, ini dipilih. Nah, ini kan baru dua ini ya. Oke. Contoh ini. Nah, nanti di tombol ini ada drop-down. Ini kan baru dua. Oke. Baru L1 atau P1, seperti itu. Nah, ini. Ini jadi mana? Baru di-save, seperti itu. Gitu. Gitu, assistant? Oke. Oke. Jadi dibuat. Tolong asistennya satu-satu ya. Ya, seperti itu. Jadi, asisten, apa, tinggal nambah grup saja. Oke. Nah, nanti baru asisten yang menseleksi ini. Seperti itu. Kalau mahasiswa lagi yang, praktikan lagi yang enroll-key, nanti mereka bingung. Iya, karena absennya kan sudah ada yang. Iya, sudah. Oke. Itu asisten? Pasti, Pastif. Ya, itu Mbak Emas asisten Palyon. Begitu ya. Oke. Pak. Ini lagi nih, Pak. Ya, gimana? Ini, Pak. Kan ini, Pak, akunnya yang dipakai oleh asisten semua ini kan, Pak. Satu ya, Pak. Pakai akun UIDAR ya, Pak. Nah, itu misalnya nanti saya joinnya jam 8 nih, Pak. Tiba-tiba Dava mau join juga jam 8. Itu kira-kira bisa, Pak, atau malah gimana ya, Pak? Bisa, bisa. Bisa. Ya, apa, itu sudah dicoba, Amsal. Bisa atau tidaknya dan bisa. Seperti itu. Oke? Oke, Pak. Ya, gitu. Ya, Bu. Ini. Kan saya ada lab geologi teknik itu ya. Ya, oke. Itu kan asisten. Ya, belum. Karena kemarin masih asisten. Sudah itu. Itu kan ada dari teknik sipil 5 orang ya. Langsung dijanjikan asisten saja atau bagaimana? Gak apa-apa ya, langsung. Kalau Bu Nani percaya sama siapa? Sipil, teknik sipil itu ya. Ya, teknik sipil itu, tapi kalau asisten rasanya bisa dipercaya lah ya. Itu gak apa-apa. Dikasihkan aja akunnya Bu Idar tadi. Karena ada dua orang juga sih, asisten geologi ada. Dua orang. Maksudnya membantu saja dulu. Gitu. Jadi, karena nanti tiap semester mau diperbarui nih, apa, passwordnya Bu Idar. Seperti itu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Itu asisten. Untuk mensiasati itu. Mana tadi? Oh, mungkin geomorfo. Jadi, sebelum masuk ke Zoom, kita berbagi tugas. Kelihatannya banyak sekali ya. Maksudnya, itu kalian sebenarnya tidak. Bu Nani aja yang seorang diri aja bisa memanajemen lima mata kuliah. Seperti itu. Oke. Nah, se-yogyanya kalian yang ada yang berempat, ada yang bernama juga gak boleh kalah dengan Bu Nani. Bu Nani memanajemennya. Nah, ini itu tadi ada PIC-nya. Seperti itu. Oke. Jadi, PIC misalnya kelas 6. Ini PIC-nya siapa? Seperti itu. Nah, nanti yang manajemen itu kok ternyata si siapa? Rose ini kok gak ada di kelas 6? Nah, nanti asisten sendiri yang nyari di... Enroll user ini. Mana nama Rose? Seperti itu. Nah, nama Rose. Ini nanti yang ganti. Nah, gitu ya asisten. Itu berikutnya sama sesi. Sesi itu sangat disarankan. Karena kalau gak gitu, kalian tunggu-tungguan. Dan nanti yang bisa ya cuma DAFA semua. Nanti Gusti gak bisa. Seperti itu. Oke. Nah, jadi sesi ini alangkah baiknya ada PIC. Jadi, topik 1 sampai 3 itu nanti AMSAL. Topik 4 sampai 7 itu nanti Fadli, Asidik. Oke. Jadi yang mengisi. Seperti itu. Kalau bingung, bisa diskusi dengan DAFA. Kalau DAFA bingung, bisa tanya dengan Taufik. Kalau semua bingung, bisa ditanyakan ke saya. Ditanyakan ke Telegram aja ya. Supaya tidak termakan chat. Seperti itu. Aduh, berisik sekali di luar. Ya, gitu ya. Jadi, selain berbagi tugas, juga berbagi kemampuan. Karena kemampuan untuk mengisi konten dan sebagainya. Link YouTube bisa juga. Kalian harus bisa memberi pembelajaran. Gaya pembelajaran sekarang tidak harus dari 2D, yang texting, yang itu. Tapi kalau kalian punya fitur YouTube, itu sangat disarankan. Atau kalian harus memperkaya visualisasi supaya transfer pemahaman ke asisten itu. Eh, ke asisten. Kepraktikan itu, praktikan bisa lebih jelas. Karena ada yang kesulitan memahami dari texting, tapi dia punya kemampuan atau kaya dengan imajinasi. Berarti kan dengan video-video itu bisa jauh lebih mudah. Nah, itu. Itu bisa. Jadi, asisten bisa misalnya topik 4 nih. Ini 1-3, Amsal sudah ngisi ini. Mungkin aku harus ngasih visual seperti itu. Oke? Gitu saya rasa. Berikutnya kita masuk ke Zoom. Oke? My meeting Zoom. Oke? Jadi, enggak usah beli-beli lagi ya asistennya. Kita sudah di support nega. Aduh, banyak. Banyakan nih kayaknya saya ini. Bentar, saya close-close dulu. Toolbar saya kebanyakan. Praktikum. Oke, nah ini. Jadi, sudah di support dari negara melalui EFT. Jadi, ini kalian bisa maksimalkan. Join meeting. Oh, ini saya close dulu ya. Mana ini ya? Locktop-nya. Support. Oh, ini dia. Sign up. Ini nanti saya sharing email-nya. Apa namanya? Password-nya. Ya, kalau bisa jangan disampaikan ke yang lain. Seperti itu. Ini sign in. Oke? Ini. Oke. Ini. Nah, nanti password-nya ini saya juga lupa sebenarnya. Ini saya simpan di sistem. Jadi, nanti saya sharing. Oke? Sign in. Nah, ini tampilan pertama. Oke. Ini enggak usah dirubah. Meeting. Ini kalian schedule meeting. Oke. Nah, ini ada semua perkuliahan ini. Schedule meeting. Mungkin Fadli sebenarnya sudah bisa ya. Tapi enggak masalah. Penyamaan rata. Misalnya, praktikum mineralogi. Oke? Ini diganti. Jamnya misalnya hari. Oh, ini untuk dari segi waktu. Tanggal 2. Nah, ini. Ini tidak masalah. Jam 1. Ini jam 1. Seperti itu. Oke? Nah, ini. Ini karena ada berapa lab sekarang ya? Asisten ya? Eh, ada berapa lab? Ada berapa praktikum ya sekarang yang berjalan ya? 16, 3, 22, Pak. Berarti ada 5, Pak. Kalau tambah geotek, 6. 6. Nah, ini ada 6. Jadi, apa namanya? Sebentar. Kalian tidak perlu lagi membuat schedule. Karena kalau 6 berbarengan, itu nanti akan ke-distract. Seperti itu. Jadi nanti 1 akun, nanti kalian break out room. Seperti itu. Oke? Jadi nanti di break out room ini, ini contoh, aduh, gimana ya cara nampilin? Ini ya. Jadi, break out room itu bisa dibuat. Seperti itu. Nah, break out room, nanti break out roomnya satu-satu. Apa namanya? Ya, bukan satu-satu. Apa? Per praktikum. Seperti itu. Jadi, kan kalau 1 praktikum, meskipun ada 6 kelas, waktunya kan tidak berbarengan kan? Ada apa namanya? Apa? Menerus kan? Bukan berbarengan. Nah, yang berbarengan kan praktikumnya. Jadi, misalnya geotek dengan geomorfo. Seperti itu. Nah, pastikan semua semua pelaksanaan kan sama-sama jam 8. Kalau buat room masing-masing, itu nanti akan bentrok. Oke? Nah, itu bisa satu room saja. Oke? Nanti kalian yang break out room. Seperti itu. Begitu ya. Siapa namanya? Rekan-rekan asisten. Nah, break out room nanti di-rename. Seperti itu. Oke? Di-rename, praktikum ini, praktikum ini, seperti itu. Ya, jadi seperti analoginya itu peserta itu yang jam 8 login semua di room yang sama. Oke? Nanti baru di-break out. Jadi, mereka semua datang ke GKB lantai 2. Oke? Break out room-nya itu nanti mereka balik. Kalian suruh masuk. Siapa ini? Nanti Rose. Rose. Kemudian nanti si Mark Julian. Mark Julian ini praktikum apa kamu jam 8? Nah, suruh masuk ke breakout room-nya Geotech. Seperti itu. Begitu saya rasa. Siapa asisten? Oke? Nah, kemudian bisa kalau mau login, ini bisa pakai akun pribadi, bisa juga pakai, paling tidak satu itu ada host-nya. Host-nya itu masing-masing lab satu lah. Seperti itu. Oke? Ada yang login pertama. Mungkin yang kelas 1 pukul 8 itu login pertama dari host ini. Akun Zoom Prodi seperti itu. Oke? Itu bisa juga digunakan, silakan digunakan untuk misalnya proses pembimbingan. Oke? Misalnya malam hari ada yang itu proses pembimbingan bisa buat schedule meeting tadi. Oke? Itu saya rasa ada lagi mungkin kalau ada yang masih kurang jelas atau kecepatan. Kalau kecepatan memang harus dipercepat. Oke? Kalau enggak kita bisa satu hari. Karena ini ada ada fitur record nanti saya sampaikan ke apa namanya saya sharing fitur fitur record-nya. Oh ini apa ini? Chat. Banyak sekali ternyata. Oke. Terima kasih. Akun Idarwati sudah saya masukkan ke akun praktikum paleontologi ya. Sip. Baik, Bu. Oke. Idarwati at ft saya tadi akunnya Bu Idar apa ya? Saya enrollkan. Oke. Sudah? Ini Pak. Izin bertanya Pak. Silahkan. Siapa ini? Dava. Mengenai kan udah jalan dua kali Pak. Absen MP ini kan. Nah. Ibaratkan mau absen lagi gitu yang dua minggu yang lalu gitu. Dimajukan gimana Pak ya? Nggak bisa. Mereka nggak bisa tapi kalian bisa. gimana ya? Kalian yang absen kan. Jadi misalnya kalau kalian sudah punya daftar itu atau biasa kalau saya itu kelewat biasa dari tugas. Tugas itu siapa yang menjajakan tugas itu yang itu. Jadi mereka yang yang apa kalian yang ngabsen kan. Jadi itu bisa dibuka Dava tapi mereka nggak bisa nggak bisa itu nggak bisa absen. Yang bisa ngabsen kan apa teacher seperti itu. Gitu Dava? Kalau di ad sessionnya bisa Pak itu dia mundur waktu gitu. Bisa. Oh bisa. Siapa Pak? Oke. Di date-nya. Baik Pak. Oke. Tapi jangan di multiple session. Misalnya udah dua pertemuan minggu lalu tanggal 14 Januari sudah. Tapi nggak usah multiple session. Multiple session itu untuk yang ke depan. Langsung di break 17 pertemuan gitu. Oke Dava? Oke baik Pak. Terima kasih Pak. Nah. Kalau itu nanti kalian bareng-bareng jangan Dava sendiri. Nanti Gusti ngecek asistennya masuk nggak yang minggu lalu gitu. Eh asistennya praktikannya. Ada lagi? 12-25 cukup cepat juga sebenarnya. 15 menit. 15 menit. Satu setengah jam. Kalau tidak ada Bu Iwi monitor Bu Iwi. Nggak ikut akhirnya Bu Iwi ya. Oh. Akhirnya nggak ikut. Ya. Ada kendala. Nanti di-sharing aja. Itu saya rasa ada tambahan Bu Nani atau Bu Eli terkait informasi mungkin. Tadi atau aturan-aturan. Saya tanya ke Kak Adit untuk SK asisten rasanya kemarin sudah ada yang dimasukkan Kak Adit ke fakultas. sebenarnya saya kurang tahu apakah yang terakhir karena baru ada info yang geotek itu ya. Ya ada tambahan itu. Kurang tahu apakah geotek itu sudah termasuk di dalamnya atau belum. Mungkin nanti Bu Nani bisa tanyakan ke Kak Adit lagi. Bu Nani. Jadi untuk Kak Adit Oke untuk SK itu sudah kemarin sudah sudah di-share ke saya tapi kan rata-rata tidak menyampaikan lab-nya gitu loh. Cuma praktikum petrologi mungkin praktikum ini. Nah terus dari apa kok PPT itu baru bilang satu satu lab itu maksimal sepuluh asisten apa ya. Nah itu itu yang mungkin Adit bingung kemarin sedangkan saya kan ya gak mungkin dong saya gak masukkan asisten yang sudah dipilih nah itu gak tahu tapi terakhir kemarin sudah sudah diusulkan apa belum saya bilang biarkan saja diusulkan saja jadi asisten geotek itu kan ada tujuh asisten gemurpo itu ada enam nah itu dan sebenarnya di pengajuan sirena kan juga satu lab itu kan ada banyak ngajuin apa honor asisten transport asisten kan banyak kayak Yodin itu aja ada SDG dalam satu semester makanya saya bilang kemarin ya sudah kalau lab lain gak ada nama labnya ya lab saya nama praktikum saja jadi dianggap ya praktikum semua gitu tidak ada labnya memang bagusnya DSK itu nama praktikum kalau nama lab kan terpenjara dengan nanti ini satu satu lab banyak banyak praktikum seperti itu kan jadi kemarin gitu lah saya minta dia per nama lab semua jadi eh per nama praktikum betul ya supaya gak terbatas kan Bu mungkin aman lah kayaknya itu saja sih oke terima kasih Bu Nani Bu Eli ada lagi Bu atau berikutnya kalau ini asisten bisa menanyakan kendala-kendala lain selain praktik selain praktikum selain e-learning Zoom tadi Pak Zoom tadi berarti satu orang aja yang create tiap hari gimana Pak tiap Senin atau gimana Pak ya satu aja oke satu aja karena kalau kalian buat tiga pun silahkan bisa juga eh Pak gak masalah tapi itu nanti saya stop share tapi itu nanti bentrok nanti seperti itu bentrok di apa itu namanya ya maaf Geomorfo cuman dua satu akun itu bisa itu bisa ngadain apa pelaksanaan roomnya berbarengan seperti itu tapi jadi solusinya adalah break out di break out gitu Fadli tapi buatnya tiap tiap minggu atau sebenarnya gak perlu gak perlu tiap minggu nanti ada recurring oh sebentar saya buat tadi belum ya recurringnya bisa dibuat multiple mana tadi zoom ini ini mungkin buat Bu Eli dan Bu kalau Bu Eli sudah Bu Nani mungkin schedule meeting ini ini nanti timenya diganti Jakarta kemudian ini recurring meeting diulang per minggu misalnya ini buat tanggal seperti itu oke ini satu minggu di hari Senin oke ini gak ini sampai sampai kapan ini misalnya sampai Mei 11 Mei eh kok 11 Senin itu apa 10 Mei oke nah berarti per berapa 14 atau berapa gitu ini 14 14 sesi sudah ini oke gitu Fadli oke nanti pascode-nya ini diseragamkan itu diposting di 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 e-learning di bagian atasnya gitu Fadli oke ya gitu bisa juga buat proses pembimbingan gitu oke kalau proses pembimbingan gak usah gak usah direkuring misalnya mau diskusi dengan Bu Nani itu atau mau praktikan ada yang bingung kalian bisa itu pakai fitur ini pakai layanan zoom-nya ini oke ya ada lagi selain Fadli eh pasti ya Bu kemarin kan saya sudah ada yang rekuring bencana eh bukan bencana sih tapi kok gak muncul tanggal ini ada bencana enggak apa ya kayaknya geomorfo mungkin kalau bencana yang bikin mungkin saya apa gak direkuring oh geomorfo belum ada ini Bu oh ya sudah nanti tak bikin geomorfo belum ada kok gak muncul tanggalnya kayak ya geomorfo kalau bencana ada stratigraf oh apa beda ya mungkin di print screen aja nanti Bu kalau pas buat itu Bu oke ya takutnya tampilannya beda nah oke ada lagi Bapak Ibu Ibu-Ibu dosen dan rekan asisten boleh silakan kalau ternyata ada yang menjumpai kendala terutama paling tidak teknis ya kalau substansi kan ke rekan dosen masing-masing nambahin aja paling Pak Steve itu kan ada yang recording tuh nanti linknya yang di copy oh ya oke itu ini recording kalian bisa record oke tapi ini record record memang disarankan yang cloud oke yang cloud kemudian nanti ini diskusi asisten masih itu nah ini nanti misalnya MK pemodelan geologi ini di share ini dimatikan dulu jadi gak usah pakai pascode pascode ini baru di mana ini sharing information nah ini linknya oke ini di copy di paste di e-learning yang URL sekalian aja kalau kayak gitu ini e-learningnya ini geologi struktur ini ini geomorfo oke nah di paste kalau ininya gak muncul berarti nanti kalian jangan lupa ininya yang di on kan dulu oke misalnya ini nah di URL oke sudah seperti itu oke oke saya rasa itu ada lagi Bu Eli terima kasih sudah diingatkan karena karena terlewat emang saya udah sih Pak oke sip ya terima kasih Bu Eli mahasiswa mahasiswi eh kok mahasiswa mahasiswi asisten ini Pak mengenai tadi bimbingan praktikum tentang hal substansi dan lain-lain Pak apakah Bapak ada waktu lagi Pak ke Prof aja oke siapa namanya Dava saya ini semester ini ngurus e-learning karena e-learning kan gak hanya dengan asisten dengan dosen luar kalau ada itu ini soalnya Pak Tolik eh bukan Pak Kolik apa itu dosen kimia itu eh kimia apa apa itu fisika ya itu mau ada itu sama Pak itu juga apa dosen kimia juga gitu Dava ya baik Pak karena kalau nanti kalau nunggu saya eh lama nanti gak jalan-jalan gitu langsung ke Prof saja siap Pak siap Pak ada lagi Pak Stif Pak Stif tapi kemarin kami sudah ngadep ke Prof katanya sama Pak Stif Pak ini ya kalau ke saya kalau ke saya yang teknis teknis kayak pelaksanaan seperti ini tapi kalau substansi hal-hal apa yang mau yang mau di sharing apa hal-hal apa yang mau di itu itu ke Prof seperti itu kalau teknis pelaksanaan itu ke saya dan itu sebenarnya tidak hanya tidak terbatas di praktikum apa ini MP saja tapi di seluruh praktikum seperti itu jadi kayak misalnya Pak Leon ada kendala teknis seperti itu 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 ke saya gitu siapa namanya Gusti mungkin maksud Prof itu teknis pelaksanaannya kalau teknis pelaksanaannya yang di sharing ini karena Bu Nani Bu Eli juga bingung pelaksanaan e-learn app pelaksanaan praktikum yang daring ini makanya akhirnya kita siapkan waktu hari ini untuk berbagi di sini seperti itu gitu siapa namanya Gusti dan Dava disampaikan aja kalau teknis sudah sama sudah sama siapa sudah sama saya tadi terus kemudian apa yang menjadi kendala lagi ditanyakan ditanyakan ke Prof seperti itu oke ada lagi gitu ya jadi yang geomorfo juga kalau ada kendala teknis silahkan feel free tapi kalau yang itu terkait kebijakan-kebijakan itu dengan Bu Nani dengan Bu Eli gitu oh ini Pak sekaligus menanyakan oke mungkin pernah dengar ada akses paper dari unsri nah itu bagaimana mengaksesnya Pak oke sip kalian bisa bentar bentar saya buka dulu seperti repository unsri gitu gimana cara kalau repository unsri itu data-data kakak tingkat kalian apa ini namanya di oh belum saya share screen ya ini ini relevan juga kalau mau ini di e-learning oke di homepage ini library oke sudah library ini menuju ke nah ini tampilannya oke kemudian ini e-resources oke misalnya mau e-journal open source database seperti ini oke nah ini ini banyak ini ini bagusnya kepala purpose kita memang yang sudah punya pemikiran terbuka eh sorry ini ini kalian kalian klik ya ah elsevir kemudian i-i-i-3 seperti itu DOAJ nah ini untuk springernya ini kita di itu earth science nah ini banyak ini oke si mau kalau mau dicoba mangga itu possible seperti itu oke ini nanti diganti di sini misalnya mau spesifik mau ke jurnalnya atau ini mau ke subdisciplinnya geology seputar geology kalau tadi masih earth science semua geodesy masuk kelautan masuk marine environment masuk dan sebagainya nah ini earth planet and space mana tadi ya earth planet and space ah eh mana ini article oke nah ini tinggal download ketik download nah ketik download nah ketik download eh ketik download klik pdf klik pdf sudah semua begitu Dafa sebelumnya kalau misalnya mau nyari topik tinggal klik di sini apa ini namanya set seperti itu oke nah tinggal tinggal kemampuan sekarang yang penting itu adalah bagaimana kalian memikirkan keywordnya seperti itu oke kalau misalnya mau itu majalengka majalengka mungkin gak ada seperti itu tapi wadahnya adalah baribis kalau baribis wah banyak sama kayak tekanak tekanak itu mau nyari paper tentang tekanak gak ada seperti itu tapi keywordnya muara dua juga mungkin gak muncul tapi begitu garba muncul semua seperti itu oke apa namanya kayak di di Lampung formasi di Lampung itu bandar Lampung gak ada tapi kalau tarahan yang di searching keywordnya itu itu muncul begitu Dafa baik Pak ada lagi itu sebenarnya nanti kalau mau lebih advance ada seperti itu tapi kalian maksimalkan yang ini dulu lah oke ini aja sampai berapa nih 7.200 ini saya klik geologi ya oke ini 7.200 artikel kalau saya earth science semua nah 26.000 sebelumnya disitu tadi mana tadi mana tadi home tadi saya lupa bisa juga kalau gak itu tadi bisa yang dari Springer langsung bisa dari Elsevier seperti itu oke gitu Dafa sip ada lagi termasuk ini ini setali 3 uang untuk TA juga kalian dan sebagainya oke tidak hanya sebatas mapping eh tidak hanya sebatas e-learning eh praktikum ada lagi oke kalau tidak ada saya rasa demikian terima kasih terima kasih terima kasih partisipasinya terutama setelah ini kalau sekarang kan enak kalau hari ini kan enak cuma duduk mendengarkan yang ditunggu itu partisipasi kalian setelah ini dalam pelaksanaan e-learningnya seperti itu oke kalau kalau bingung mau nulis mau ngasih tugas apa bisa mencontoh pada saat perkulian-perkulian bagaimana Bu Eli ngasih kuis seperti itu Bu Nani ngasih contoh-contoh tugas seperti itu ini yang ditekankan adalah kreatifitasnya tidak hanya memindahkan luring menjadi daring tapi dengan daring ini otomatis kalian diharapkan bisa memperkaya transfer pemahaman ke praktikan boleh visual boleh gambar boleh apa apa lagi itu dengan text texting dan sebagainya oke terima kasih semua ini saya matikan dulu recordnya